Pemirsa demi mengejar efisiensi pembelajaran sebanyak 9 SD di Kabupaten Tanjab Timur di Merger. Hal ini dilakukan karena di beberapa tahun berturut-turut tidak mencapai target siswa yang mendaftar. Sebanyak 9 sekolah dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di regrouping atau digabung menjadi 4 sekolah dasar dalam masa tahun ajaran 2021-2022. Hal ini dilakukan karena beberapa faktor bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan pembelajaran. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Junaidi Rahmat mengatakan, penggabungan sekolah ini bertujuan untuk mengantisipasi sekolah tersebut agar tidak kehilangan dana bantuan operasional sekolah nantinya. Banyak faktor dan pertimbangan sehingga Dinas Pendidikan melakukan regrouping terhadap sekolah dasar negeri yang ada. Di Tanjapti, terutama jika 3 tahun berturut-turut sekolah tersebut siswanya di bawah 60 orang ke bawah, maka nantinya akan berpotensi tidak dibayarkannya dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sekolah yang menjadi target penggabungan yakni sekolah yang ada di beberapa kecamatan. Kecamatan Mendahara, Kecamatan Rantau Rasau, dan Nipa Panjang. Wahyu Mubarok, Cik TV, melaporkan.